Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Lo guys, hari ini gue bakalan review farm ini dari Loki, designer Merry, dan Wilfried Ford Game untuk 1-4 pemain usia 5 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 15 menit Langsung aja kita lihat yuk apa yang ada di dalam boxnya Tentu saja ada rubuk dalam bahasa Inggris plus bahasa-bahasa lainnya di bawah Ada sejumlah kartu berbentuk otak dan juga token-token binatang Udah? Itu aja Langsung kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, berikan setiap pemain 1 kartu farm untuk ditaruh di depannya Ambil contoh, kita main bertiga Kartu farm itu sama semua ya, yang ada rumah merahnya di tengah Lingkaran kuning ini adalah kandang untuk menampung binatang Dan semak-semak ini adalah konfield yang bisa bernilai poin Kartu yang belakangnya ada border coklat ini adalah kartu starting Bariskan keempatnya secara terbuka di tengah area permainan untuk membentuk display Kocok 28 kartu biasa yang belakangnya seperti ini Beserta kartu-kartu farm yang tidak terpakai menjadi satu dan taruh membentuk deck tertutup di samping display Sisakan tempat di dekatnya sebagai discard pile Taruh game box di area yang mudah dijangkau sebagai farm yard Lalu masukkan 15 token binatang ini ke dalamnya Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini Pemain yang paling terakhir melihat traktor akan menjadi pemain pertama Atau boleh juga ditentukan secara acak dan permainan pun siap untuk dimulai Musim semi telah tiba Begitu juga dengan kompetisi bertani regional Waktunya untuk merenovasi lahan pertanian kita Membangun pagar, mengumpulkan ternak, dan menumbuhkan cornfield Siapakah yang akan memenangkan persaingan ini pada akhirnya Dimulai dari pemain pertama dan terus berlanjut searah jarum jam Setiap pemain akan bergantian mengambil giliran hingga permainan selesai Di giliran kita, kita harus mengambil satu kartu apapun dari display menjadi milik kita Lalu buka satu kartu baru dari deck untuk merefill display Setelah itu giliran kita selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran Ada dua jenis kartu yang bisa terambil Sebagian besar adalah kartu pen Yaitu area hijau dengan berbagai fitur di atasnya Yang dipakai untuk mengembangkan lahan pertanian kita Awalnya, lahan kita hanya berisi satu kartu farm Dan setiap kartu pen berikutnya yang kita ambil Harus ditaruh bersebelahan secara ortogonal Dengan minimal satu kartu yang sudah ada di farm kita Tidak boleh hanya menyentuh sudutnya seperti ini Selain itu, rumput harus ketemu rumput Dan pagar harus ketemu pagar Jadi begini boleh Begini boleh Tapi begini nggak boleh Karena pagar ketemu sama rumput Area rumput yang sepenuhnya dikelilingi oleh pagar seperti ini Disebut ladang tertutup Ini penting untuk melindungi binatang Dan juga membuat semua cornfield di dalamnya bernilai poin Seperti akan kita lihat nanti Info penting, jika ada lubang di tengah-tengah ladang seperti ini Maka ladangnya tidak dianggap tertutup Dan akan bernilai minus poin di akhir permainan Jadi, hindarilah hal ini Itulah kartu pen dan aturan penempatannya Jenis kartu kedua adalah animals Jelas ya, ada gambar binatangnya Begitu terambil, segera ambil sejumlah token binatang dari farm yard Sesuai jenis dan jumlah yang tertera di kartunya Entah satu atau dua Setelah itu, discard kartunya ke discard pile Token-token binatang yang kita dapatkan harus segera ditaruh di kandang yang masih kosong di lahan kita Satu kandang hanya bisa menampung satu binatang Boleh ada lebih dari satu jenis binatang di dalam satu ladang tertutup Kalau nggak ada tempat buat naruh binatang yang kita ambil Maka tokannya harus segera dikembalikan ke farm yard Itulah kartu animal Selain itu, ada satu lagi jenis kartu spesial Yaitu kartu serigala Jelas ya, ada gambar serigala Setiap serigala menginginkan satu jenis ternak Seperti tertera di awan pikirannya Dan ada dua serigala untuk setiap jenis ternak Begitu kartu serigala muncul di display Permainan harus segera diinterupsi sebentar Untuk mengaktifkan efeksi serigala Lalu, discard kartu serigalanya Refill display dengan satu kartu baru dari deck Barulah kita lanjut main Satu serigala hanya akan mengefek binatang yang dia inginkan saja Dan semua pemain harus mendiscut semua binatang jenis tersebut Dari lahan mereka kembali ke farm yard Di contoh ini, semua pemain Bukan hanya pemain aktif Harus mendiscut semua babi di lahannya Pengecualian Binatang yang ada di dalam ladang tertutup Itu aman dari serangan serigala Jadi yang ini tidak terdiscut Oke, back to gameplay Permainan akan segera selesai Begitu sudah tidak ada kartu di deck dan display Kita lalu akan masuk ke final scoring Yang bisa dilakukan setiap pemain di saat bersamaan Simple aja, kita akan mendapatkan satu poin Untuk setiap binatang di lahan kita Tak peduli jenis dan posisinya Plus satu poin Untuk setiap cornfield yang ada di dalam ladang tertutup di lahan kita Tapi, jika ada minimal satu binatang di dalam ladang tertutupnya Maka semua cornfield yang ada di situ akan dimakan habis Sehingga bernilai 0 poin Begitu juga semua cornfield yang ada di ladang terbuka Tidak akan dihitung Finally, kita kehilangan satu poin Untuk setiap ladang yang seharusnya tertutup Tapi ada lubang di tengahnya That's all Setelah ditotal, pemain dengan poin tertinggi akan jadi pemenangnya Kalau terjadi seri, pemain seri yang punya lebih banyak babi di lahannya yang akan menang Kalau masih seri, lanjut bandingkan kambing terbanyak Masih seri juga, lanjut bandingkan ayam terbanyak Kalau masih seri juga, menang bareng deh Secara basic, itulah cara mainnya Kalau mau lebih menantang, kalian bisa coba varian Dimana jika dalam satu ladang tertutup cuma ada satu jenis binatang aja Maka setiap binatang di dalam situ akan bernilai 2 poin Instead of cuma 1 poin Having said so, itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang farm ini Ada juga solo varian untuk main sendiri Yang bakal dibahas di video playthrough nanti Tapi sampai sejauh ini, kalau sampai kalian ada yang bingung Rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah Gue bakal jelasin semaksimal mungkin Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian Bye, sampai jumpa di video berikutnya Keep Board Gaming Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax